Tentang eksempel 7.3, itu ada di buku Karen, ini tentang mendesain STHE untuk merubah suhu dari kerosin, itu 42 IPI, kerosin setelah meninggalkan kolom distilasi pada suhu 390 Fahrenheit, itu akan didinginkan ke 200 dengan menggunakan mid-continent crude, menggunakan 34 IPI dengan laju 149.000 pound per hour. Nah, di mana untuk pendinginnya itu masuk suhu 100, kemudian karena adanya perpindahan panas dengan kerosin, naik menjadi 170 derajat Fahrenheit. Di sini sudah ada ketentuannya, yaitu pressure drop-nya adalah 10 PSI untuk keduanya, kemudian data factor-nya kalau dilihat dari tabel 12, itu kombinasinya adalah 0,003. Sudah fatir yang diperbolehkan. Kemudian di sini untuk soal ini, contoh soal ini sudah diberikan spesifikasi yang akan digunakan, yaitu inside diameter dari exchanger adalah 21 seperempat inch, dengan diameter outside-nya adalah 1 inch, jumlah dari jubelnya adalah 158, menggunakan 13 BWG, jubelnya panjangnya adalah 16, kemudian dipasang square pitch dengan pitch-nya adalah 1 seperempat inch. Jadi ini semuanya sudah diketahui, enak kalau ini ya. Nah, terus di sini ada 4 phases, 4 aliran dengan baffle dipasang berjarak 5 inch. Apakah exchanger ini akan bisa digunakan untuk proses yang akan diinginkan, dan berapakah the factor yang didapatkan apabila kita menggunakan spesifikasi exchanger yang sudah diberikan. Jadi di sini sudah diberikan data, exchanger-nya, bagian cell, inside diameternya adalah 21 seperempat inch, dengan jarak baffle 5 inch, alirannya adalah 1. Kemudian untuk bagian jubel, jumlah jubelnya adalah 158, dengan panjang 16 inch. Kemudian onsite diameter, BWG sama pitch-nya sudah ada, yaitu 1 in, 13 BWG, 1 seperempat inch square, dengan aliran 4. Kemudian pertama pasti kita harus menghitung heat balance-nya dulu, dari kerasin maupun mid-continent crude. Ya di situ sudah diperoleh bahwa kinya adalah sama, 5.100.000 BTU per jam. Kemudian kita menghitung delta T, dari delta T tersebut didapatkan LMTD-nya adalah 152,5 per head. Kemudian dari data tersebut dihitunglah harga R sama S, harga R-nya adalah 2,71, harga S-nya adalah 70,0,241. Jadi di sini nanti pemakaian angkanya adalah 3 angka di belakang koma saja, jadi tidak usah terlalu panjang. Dari harga R sama S, nanti kamu cek ya di tabel, ini dari figur 18, figur 18 didapatkan harga FT-nya adalah 0,905. Nah dari situ harga delta T-nya 0,905 x 152,5, didapatkan 138 per head. Setelah kita dapatkan harga delta T, kita harus menghitung suhu kalorik, suhu kalorik menggunakan persamaan yang sudah ada, yaitu delta T-C min delta TH, didapatkan 0,455, kemudian harga KC-nya dapat dari data ya, itu dapatkan adalah 0,2, FC-nya jadinya adalah 0,42. Harga KC mirip dengan waktu kita menghitung DBHA sebenarnya, FC bersamaan ya kan, kemudian harga TC didapatkan untuk T besar adalah 280 Fahrenheit, T kecilnya, TC kecil adalah 129. Nah karena aliran di keduanya adalah sama, maka kita, flow areanya itu sama, maka kita buat yang streamnya besar, yang aliran, laju alirnya itu besar, kita taruh di jub, untuk aliran yang kecil kita taruh di shell, seperti yang kemarin saya jelaskan, bahwa kalau laju alirnya itu besar, kita taruhnya di jub, jadi sama ya, seperti yang di contoh soal ini. Terus di sini, kemudian dihitung, kalkulasinya, baik di bagian jub, sama di bagian shell, pertama pasti menghitung flow area dulu, dari flow area dapatin nilai, mass velocity-nya, mass velocity didapatkan, kemudian kita dapatkan harga NRE, harga NRE-nya di sini, untuk yang bagian shell adalah 25.300, kemudian untuk yang bagian jub, NRE-nya adalah 8.200, nah di sini, kemudian, dari harga NRE itu, kita dapatkan harga CH, coba kalian cek lagi, harga CH sama, harga CH-nya ya, untuk 25.300, sama yang 8.200, apakah sama dengan yang ada di, contoh soal, coba. Nah, coba, Ninda Ayun, dapatnya berapa hari? Ninda Ayun, di, ya, coba, Ninda, coba, di cek NRE-nya, iya bu, kamu nyari, dapatnya berapa hari? Sekitar, 80 lebih bu, 8.000 lebih berapa hari, sarannya? Tidak, sebentar, lihat, terima kasih. 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 HIO per HIO per C-cup kali C-cup sama dengan 121 lalu setelah HI0 sama HO ketemu kita bisa menghitung clean overall koefisiennya koefisien di saat dia berhenti sebesar 69,3 kemudian dihitung harga design overall koefisiennya UB harga A double aksen ada di tabel 10 sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan tadi kamu bisa lihat jadi untuk diameter 1 inch 13 BWG itu dapet A double aksennya berapa kalau disini kita buatin angkanya adalah 0,2618 BW terlanjit sehingga dari situ kita bisa tahu total surface atau ANE ini adalah jumlah jumlah cup dikali dikali length dikali A double aksen dapatkan harga topal surface adalah 662 BW sehingga dari situ UB bisa diketahui dari C per A kali delta T dapatin nilai UB adalah 55,8 sehingga dari angka ini kita bisa mengetuk detektor yang design sesuai design didapatkan adalah 0,00348 dari sini pada tadi RD yang ditentukan adalah 0,003 0,003 sedangkan RD yang dihitung dari kakuasi adalah 0,348 kira-kira over design yang berapa persen dapat dihitung berapa persen silahkan terserah siapa yang mau ya berapa persen di whisky yang tadi keluar masuk Nisaul coba Nisaul berapa persen Nisaul untuk over design nanti masih oke disini sudah ada ketentuannya 0,003 tapi kita dapat 0,00348 16 persen 16 persen berarti sudah digunakan atau tidak tidak memenuhi tidak memenuhi oke dari sini tidak memenuhi berarti tadi 16 persen kalau kita kemudian sebelum kita ini langsung merubah sebenarnya sudah langsung merubah ya pasti nanti kita cek dulu dari pressure drop-nya dari NRE-nya nah dari persamaan ya kalian sudah pernah lihat nah disini ada jumlah N plus 1 ini dihitung untuk menghitung jelas pressure drop-nya untuk NRE di bagian health dapat ini adalah 25300 BF-nya adalah 0,617 ini dari BF-29 RGS-nya dari BF-6 bisa 0,33 sehingga diameter cell-nya adalah 1,77 kemudian yang mengalir N plus 1 sama dengan 12 L per B yang itu adalah panjang dari pipa kemudian dibagi B jumlah level jumlah secara level tadi ya B-nya kan levelnya adalah 5 sehingga didapatkan jumlah yang mengalir itu adalah sebesar 39 dan dari situ kita bisa hitung harga pressure drop untuk yang di bagian cell dapatkan nilainya lebih kecil yaitu 3,5 PSD kemudian untuk yang di bagian CUB NRE 8.220 harga S dari 1026 kemudian CUB 6,3 PSD kemudian untuk total ya pressure drop total yang dihitung dihitung dapatkan 9,2 PSD nah disini diketahui bahwa dari the factor itu seharusnya perlu ada maintainer lagi perlu ada perubahan sedikit dimana kalau dilihat dari pressure drop memang sudah memenuhi sebenarnya tapi karena nilai dari RD itu cukup besar yaitu sebesar 16% overdesignnya sehingga perlu dilakukan trial ulang trial ulang yang mungkin dilakukan apa saja jadi kamu harus lihat disini jadi target itu adalah supaya si extender ini bisa untuk pendinginkan ini 390 sama hingga ke 200 karena ini target utama nah sebenarnya kalau nanti kamu mendapatkan suatu apa namanya proses dimana kamu mendesign STHI atau DPHE yang kamu perlu lakukan perhitungan itu atau mengecek ulang adalah sini tuhu masuk sama itu jadi kamu pilih dulu yang kamu tentukan yang mana gak mungkin langsung kamu tutup karena ini contoh ya kalau contoh kan kamu bisa tinggal masukkan aja tapi kalau nanti kamu mendapatkan sendiri kamu harus mendesain sendiri mana yang kamu tentukan yang jelas untuk proses target utama adalah disini terosin itu harus di dinginkan dulu dari 390 per head ke 200 penggunakan EPI 34 mid-containment crude disini nah disini kamu tentukan mana dulu mau suhu keluaran suhu masuk ini suhu masuk harus ditentukan dulu kalau saya karan saya ya hingga kamu mau tentukan rate ini laju ini atau suhunya ini ini harus kamu tentukan dulu karena apa kalau suhu keluarannya ini semakin besar ya berarti kemungkinan apa lajunya ini akan semakin besar juga terus semakin turun ya semakin turun mestinya atau ini semakin rendah berarti nanti sininya akan semakin tinggi gitu jadi mana kalau ini kalau ini kan dihitung pakai neraca masa ya nah ini kamu berarti harus menentukan luhu keluarannya ini harus dihitung ini harus dihitung ini yang belum kita ketahui jadi hanya ditentukan jadi semisal nanti kamu dapetin satu proses ini ini adalah target target 1 sama target 2 statusnya nah disini yang kamu tentukan ini yang ditentukan nah dari sini kamu nanti akan mendapatkan lajinya laju pendingin kalau saya bilang disini laju pendingin ya disini adalah 34 EBI disini dari neraca masa nah baru nanti kamu hitung pak neraca masa itu disininya berapa ditentukan dulu gak mungkin ini kamu tembak ya jadi ini yang ditrial ini yang ditrial kemudian kalau kamu mendapatkan suatu proses yang harus kamu design kamu harus memikirkan sebelum mana yang ditrial dan mana yang dititung yang ditentukan yang mana dulu penentuan suhu pendingin suhu pemanas yang masuk itu akan berinvest kelaju sama ke suhu keluaran dimana dulu yang kamu tentukan yang jelas harus memenuhi targetnya targetnya adalah disitu kamu mau mendinginkan atau memanaskan kori berapa ke berapa yang utama disini kemudian kalau untuk pressure job sama best factor karena ini telah ketentuan jadi berapakah yang diperbolehkan intimumnya biasanya adalah 10 PSI best drop yang diperbolehkan tapi kalau untuk berdasarkan literatur yang kemarin buk beri best pasti lebih rendah yaitu 2 PSI kalau untuk liquid itu 10 PSI untuk the factor kamu cek lagi di literatur di tabel itu tabel 12 berapakah yang diperbolehkan kemudian untuk ini karena ini kebetulan ditampilkan sendiri jadi kira-kira apa penyebabnya kenapa dirt factornya itu cukup tinggi itu 16% yang dia memungkinkan untuk adanya penurunan dimana kamu cek jadi ngeceknya gimana kita lihat apa saja yang berpengaruh ya jadi dihitung mundur effector ada hubungannya sama kamu lihat panjang ya kan di perhitungan itu kita lihat bahwa yang berpengaruh pertama adalah panjang dulu ini karena kita tentukan kemudian spesifikasi bahan tadi spesifikasi dari si pipa yang digunakan karena nanti akan berpengaruh agak sama harga total service kemudian kita tarik mundur lagi mana dulu yang memungkinkan untuk kita berubah oke mana dulu yang memungkinkan kita berubah yang jelas kalau saya itu saya cek dulu adalah harga jah harga jah berarti apa yang maruh harga nre ini harga nre ini kamu lihat nih ya dia nre nya cukup besar sekali tapi kalau kamu coba naikkan nre yang ada di bagian cup nah pasti nanti akan ngaruh ke harga jah harga jah karena harga jah itu akan mempengaruhi harga keefisien perpindahan panasnya pasti ya kan disini ada harga poin jah disini juga ada jah makanya kalau saya mesti ngecek adalah harga jah nya dulu harga jah harga jah ada hubungannya sama harga nre harga nre apa yang mempengaruhi coba siapa kalau gak tak panggil gak ada yang ngomong hmm sasi sasi iya bu dari untuk kita merubah jah agar jah itu kan ada hubungannya sama nre ya oke kira-kira nre itu yang mempengaruhi agak apa mass velocity nya bu apa yang mempengaruhi dari besaran mass velocity flow area flow area laju alir antara laju alir sama flow area mana yang larui laju alir laju alir itu sudah ada ketentuannya apa belum diketahui di soal diketahui di soal kalau harga flow area nya dari apa perhitungan IG kali C dengan laksan 144 ini namanya ini kan bisa dirubah ya dari spesifikasi yang sudah dari cuknya jadi dari sini ya jadi dari sini dari sini itu akan mempengaruhi harga flow area ya karena apa itu ada C aksen C aksen itu adalah jarak antar nah itu saya mau tanya jadi di situ kalau kamu mengalami kesulitan mana yang mau ditrial jadi kamu lihat sebenarnya yang dia cukup signifikan ya untuk perubahannya jadi kalau karena di sini kamu lihat aja di sini harga RD nya yang diketahui sama yang di hitung cukup besar perbedaannya meskipun kamu lihat angkanya kecil tapi perventasenya cukup besar ya 16% cukup mempengaruhi saat proses perbindahan panas sehingga mana yang mempengaruhi di sini ada total surface mana ada poin di sini panjang dari pipa kemudian jumlah jumlah pipa yang yang ada dalam shell ya terus harga at double aksen kalau saya lebih ke melihat harga jah karena jah ini cukup tau ya perbedaannya dari sini 93% disini terus yang dihub adalah 31% nah kenapa ini beda sekali kalau kamu lihat lagi jelas karena apa harga NRE nya antara yang di shell sama yang dihub beda bedanya tiga kali lipatnya perbedaan ini cukup besar sehingga mana yang mau bisa mempengaruhi sekali yaitu kalau dirunut lagi adalah spesifikasi dari pipa yang sudah ditentukan baiknya di bagian shell sama yang di bagian juk kalau di sini dilihat ada keselaran ID inside diameter C aksen adalah jarak antar pusat pipa ya terus ini adalah jarak bubble dibagi 144 page ini page di bagian juk jadi yang mempengaruhi yang mana berarti adalah spesifikasi yang sudah ditentukan ini ini kemarin kan perlu trial ya kalau di awal ini kita review lagi yang kemarin ya ulangi jadi kemarin ibu sudah menjelaskan kalau tipe shell itu kan 1,2,2,4,3,6,4,8 dan seterusnya ini adalah apa namanya penggambarannya mana 24 itu jadi 2 itu adalah yang aliran yang berada pada bagian shell dan 4 adalah aliran yang berada pada bagian pipa ini bubble bubble itu jaraknya bisa kamu sesuaikan jadi kalau liquid adalah 1,5 sampai 1 inside diameter dari shell kalau gas mendekati 1 inside diameter shell jadi 1 bisa tapi umumnya ketinggiannya adalah 75% dari ini ini kan berarti trial ya kalau bisa trial pokoknya dia di sekitaran segini kemudian trial yang pertama trial yang kedua adalah kamu menentukan tipe sthe yang mau digunakan karena ada hubungannya sama harga fp lalu harga apa namanya harga ukuran atau panjang dari pipa 12, 16 atau 20 nah datanya nanti bisa dilihat di tabel 10 halaman 840 nah kalau untuk cuk layoutnya jadi posisi cuknya itu mau dibentuk seperti apa triangular atau square kalau disini nah ini ya kalau disini adalah bentuk triangular kalau square nanti sedikit berbeda jadi disini harga c-aksen adalah c-aksen itu adalah jarak eh jarak antar cup ya jarak antar cup jadi di bagian jadi makanya disini persamaannya adalah pitch dikurangi outside diameter dari cupnya jadi jarak antar cup itu adalah c-aksen sedangkan pitch adalah jarak antar pusat dari cup jadi titik di tengah-tengah dari cup itu dengan titik tengah-tengah di cup yang lainnya itu adalah pitch sedangkan c-aksen adalah jarak antar cup makanya persamaannya adalah c-aksen sama dengan pitch dikurangi outside yang ada terus diulang lagi bagian cup digunakan untuk pelidah yang kerosivitasnya tinggi kerosivitasnya redah temperatur dan tekanannya tinggi dan laju alirnya kalau besar taruhnya di bagian cup yang bagian sel taruhlah pelidah dengan fitositas tinggi atau laju alirnya yang rendah kemudian temperatur atau tekanannya yang rendah karena apa karena luas area dari sel itu pasti lebih kecil daripada bagian tube karena sel itu meskipun diameternya besar tapi dia terisi oleh tube tube jumlahnya cukup banyak jadi tadi ada 158 makanya luas area di tube adalah lebih besar dipenginginkan di bagian sel kemudian steam atau air pengingin kalau menggunakan air itu ditaruh di bagian sel kecuali pelidah yang ditinginkan atau dipanaskan berada pada aliran pertekanan tinggi keariran pertekanan tinggi berarti pakaiannya di bagian kemudian urutannya seperti ini tadi raca masa dulu pasti menggunakan delta T delta T adalah FT kali delta LMT D dari situ FT dapat dari figur 18 sampai 23 FT tergantung harga R sama S Tidikkan gambarnya kelihatan ya ini adalah harga ini kalau kamu melakukan perhitungan jadi caranya bagaimana dari harga R sama S harga R ini adalah harga R ini R jadi ada di sini R itu ini harga R ini harga R ini adalah harga caranya kamu harus hitung harga R R adalah T1 men T2 ini adalah yang masuk atau yang mau dirubah suhunya kemudian yang bagian bawah adalah suhu keluar dikurangi suhu masuk untuk huida yang digunakan untuk merubah kondisi suhu dibalik jadi nanti dapetinnya dimana misalnya dapetinnya berapa itu terus harga S S nya berapa jadi nanti pertemukan antara harga R sama S kalau ininya disini terus ininya disini gimana berarti kamu tarik jadi harga kamu cek dulu gak semuanya seperti yang itu bilang ya jadi biasanya harga S itu kecil harga R itu besar karena lihat dari persamaannya sini harga R itu lebih tinggi harga S nya yang lebih tinggi nah ini berlaku untuk tadi adalah harga 1 2 disini adalah 2 4 tapi grafiknya hampir sama tapi harga R nya sedikit pergeseran tapi bu salah ini kamu lihat kita mau cek lagi disini ini adalah 4 8 5 10 6 12 yang data yang ada di buku Karen adalah sampai 16 ini untuk harga FT setelah harga FT lalu ini ya sudah ada harga FT kemudian harga suhu kalori suhu kalori adalah isi sama dengan T2 plus FT kali T1 dengan T2 atau CT2 beda ada di persamaan itu kemudian inside diameter kalau kebetulan tadi visual itu sudah diketahui ya inside diameternya berapa ditentukan langsung dipakai gampang tapi bagaimana kalau belum ada jadi kamu harus meng-trial harga UD karena karena range kamu mau pakai yang maksimum apa minimum kamu lihat kamu karena kamu orang teknik jadi feeling itu cukup harus di asah karena tidak serta-merta harus dihitung jadi feeling kalau sudah terbiasa perubahan jadi dilihat perubahan yang terjadi kalau mau trial itu jangan terlalu sering trial jadi feeling kamu harus dikuatin dulu feeling seorang teknik ya orang teknik itu feelingnya yang harus dikuatkan makanya kalau untuk trial sekali trial kamu lihat perubahan yang terjadi yang gimana jelas kalau UD di trial ya harga UD sudah dipakai nanti kalian akan mendapatkan harga jumlah harga NT ya jumlahnya ini berapa kemudian dari NT itu atau jumlah pipa yang ada di dalam shell itu mau berapa kamu lihat di sini dia masuk ke kamu mau pakai square atau pakai triangular mau berapakah yang yang melewati dari shell ya aliran yang melewati shell itu berapa nah nanti akan mempengaruhi apa harga inside diameter shellnya karena di sini di langkah ini sebenarnya kita cari adalah harga inside diameter dari shell kamu cek di sini harga yang hampir mirip ternyata apa kamu cek aja kalau jumlah yang jumlah aliran yang melewati shell itu semakin banyak berarti jumlah pipanya pasti akan semakin kecil apa besar itu kamu lihat di sini perubahan ini yang dicek jadi kalau saya ditanyain buk gimana caranya supaya cepat tidak bisa saya ngomong karena itu tergantung feeling kalian masing-masing makanya kalau desain ini di AIK perlu banyak latihan sebenarnya kalau untuk di HE baik di PHE sama STHE jadi nanti feelingnya akan keluar kamu lihat di sini dengan satu ukuran saja misal 25 semakin banyak yang aliran yang melewati dia semakin turun seperti itu kalau semakin ini yang pertama untuk satu ukuran saja jub kalau untuk jub yang berbeda kamu cek 25 di sini semakin banyak aliran yang mengalir pada bagian sel dia akan semakin turun bagaimana untuk yang diameternya semakin besar semakin turun juga ini hampir sama meskipun perbedaan tidak terlalu signifikan jadi kalau kamu misal jumlah pipanya yang mengalir pada sel itu adalah berapa ya 270 misal 270 kamu lihat saja di sini kamu bisa pakai yang sini 21 1.4 atau bisa pakai yang dimana yang mendekati di sini yang paling dekat mau pakai 4K atau pakai yang 2P mau 288 atau 278 ini tergantung kamu makanya kalau kemarin dari literatur itu kan untuk jumlah aliran pipa jumlah pipanya ya semakin banyak jumlah lewatan pada sel maka panas yang terserap juga akan semakin banyak tapi akan mempersulit untuk proses perawatan karena karena proses pasti ada falling itu maka solusinya bisa dipasang seri seri untuk STHE makanya jumlah nanti kalau pakai 24 itu hanya 1 STHE saja tapi kalau 1 2 kamu harus memasang 2 2 STHE 1 2 nah itu tinggal feelingmu mau kemana kalau perbedaannya tidak terlalu signifikan gitu kamu bilangnya di sini kan 288 di sini 278 mana yang kamu pilih nah nanti kamu lihat dari sini kamu cek dari persamaan ini dari yang nanti hasilnya apakah terlalu besar jaraknya itu kalau perlu cek juga saya nggak bisa ngajarkan kemudian jumlah inside diameter sudah tahu jumlah yang mengalir berapa jumlah pipa yang ada di dalam sel berapa kamu kan harus trial jarak bubble jarak bubble karena apa ada hubungannya sama nanti luas dari A terus sini kalau tadi dari sini kamu dapetin yang misal pakainya 3 per 4 OD berarti untuk spesifikasi cube kamu pakai yang 3 per 4 OD outside diameter inchnya nah disini kan trial lagi nih kamu lihat dari BWG TP-TP BWG ini harga dari inside diameternya perubahannya signifikan nggak harga aksennya signifikan nggak kalau hal berdebal aksennya kan tidak terlalu ya karena satu angkanya cuma tapi inside diameternya kan ada beberapa ini angka tergantung dari tipe BWG yang dipakai jika kamu cek kamu lihat disini perubahannya berapa untuk inside diameter antara 10 sama 11 berapa perbedaannya begitu dengan A aksennya ini perubahan ini yang kamu lihat sampai ke akhir hasil akhirnya selain yang bubble tadi bubble terus ini ya tipe ini sama apa lagi BWG BWG ini ini adalah tipe yang mau digunakan apa karena disini ada harga B harga pitch sama harga jumlah dari yang mengalir di bagian cell itu kalau masalahnya ada di bagian cell kalau yang dicontoh soal tadi yang terlalu rendah NRE nya adalah yang di bagian cup kamu lihat bagian cup kalau bagian cup apa yang mempengaruhi yaitu jumlah cup yang ada dalam cell sama A aksen berarti A aksen apa yang mempengaruhi tipe jadi ini NT nya tidak usah dulu karena terlalu banyak sampai ke cell kamu rubah saja dulu A aksen nya kalau kamu turunin atau naikin itu NRE nya berapa ngaruhnya seberapa besar jadi kalau trial jangan semuanya dirubah dulu jadi satu dulu mana yang mempengaruhi makanya kalau harga RD itu terlalu besar kalau dirunut lagi ya dari koefisien perpindahan panas keduanya itu yang pemaruhi adalah harga GH GH ini kamu rubah dikit aja dia koefisien perpindahan panas pasti akan berubah jauh signifikan sekali perbedaannya nah harga GH ini dipengaruhi sama apa kan jelas harga NRE harga NRE kamu cek nih apa aja yang terpengaruh kalau MIU kan gak bisa dirubah karena MIU kan tergantung dari pelidah ya harga DI DI insa diameternya terus apa lagi harga G G dipengaruhi sama apa A aksen sama DI insa diameter dari cob makanya ibu bilang kalau di sini harga BWG yang berpengaruh mana dulu yaudah ini BWG kamu cek aja kamu rubah semisal tadi di soal berapa BWG menjadi berapa itu mau naikin apa turun kamu cek aja kamu lihat perubahannya ya harga DI nya kan berubah DI sama A aksen dua ini yang mempengaruhi saat harga CH kalau ini udah kamu rubah ternyata perubahan dari RD gak terlalu signifikan berarti apa yang mau dirubah lagi berarti bisa onsite diameter dari cube kalau semakin kecil kan berarti NRA nya semakin besar makin diameternya semakin besar NRA nya semakin turun kalau enggak berarti apalagi baru terakhir adalah insite diameter dari shell seperti itu langkah-langkahnya yang kalian bisa coba jadi ini feeling kalau desain GIK untuk HE terutama itu tidak ada yang salah tidak ada yang salah yang ada adalah tepat tidak tepat jadi misal tadi dari yang awal tadi disini ya ini ini adalah proses ini adalah target nah kamu lihat laju alirnya berapa ini kan pasti sudah ada laju alir di bagian sini ini pasti ada laju alir ini mesti punya laju alir ya M-nya mesti ada M nah berarti kan masalahmu PR-mu kan ada disini ininya mau berapa nah supaya dia bisa terjadi perpindahan panas secara optimal berarti kamu lihat dari harga GIK GIK ya GIK panaskan ya panasnya antara yang di bagian ini lidah yang ditentukan suhunya atau yang sesuai dengan proses harus sama dengan GIK yang dikeluarkan oleh air pendingin atau air pemanas ini ada disini GIK harus sama berarti paling enggak disini lajunya disini udah tahu ya laju yang disini L nya berapa udah tahu berarti kamu harus try menentukan atau menghitung harga T2 jadi ini yang ditentukan ini ditentukan dulu ini harus ditentukan dulu ya ditentukan yang disini terus ini kalau kamu benar-benar enggak ada data sama sekali kamu hanya tahu T1 sama T2 terus kamu sembarang kamu mau pakai fluida pemanas pendinginnya apa di T2 T1 kecil ini fluidanya apa berarti kan kamu harus tahu apa viskositas kalau viskositasnya rendah tinggi segala macam ada hubungan sama perpindahan panas ini seharusnya belajarnya di ATK2 sama di OTK1 eh OTK2 karena LMTD banyak dibahas di OTK2 nah ini ini materi di ATK1 eh ATK2 jadi Ibu tidak akan mengajarkan lagi ATK2 ini karena mestinya kamu sudah dapat atau lagi dapat sekarang kemudian trialnya adalah tipe STHE kalau belum ditentukan berarti kan kamu trial dulu dari sini ini feeling lagi jadi kalau enggak sering latihan enggak tahu perubahan yang terjadi setiap tahapannya trial-trialmu akan enggak selesai selesai nah terus harga R ini harga UD UD karena apa namanya data itu ada R-rings berarti harus diperhatikan betul kemudian harga insta diameter ya insta diameter shell yang digunakan terus harga tube layoutnya itu ini sama jarak atau pitch-nya ini adalah outside diameter tube ini adalah pitch-nya karena di sini dari luas area itu kamu dapetin jumlah tube jumlah tube ini dulu dapat terus mana yang kamu mau pakai mau yang di 3 per 4 atau 1 in kalau ukuran pitch enggak bisa kita ubah-ubah ya karena ini suatu ketentuan dari tabel jadi kita ngikutin aja dari tabel enggak bisa kita rubah jadi ini satu paket lah lalu bubble bubble ini trial ini trial ini harus kita trial dulu berapa makanya di sini hanya dikasih statement jarak bubble itu ada kisarannya sekian sampai sekian gas mendekati satu lalu nah dari yang pitch tadi dari pitch dari tube sheet layout itu kamu dapetin harga onset diameter kalau misal contohnya ini ibu ambilnya ini aja ya nah ini kamu lihat ada BWG sekian banyak ini 10 sampai 18 kamu lihat perubahannya sini karena kamu akan pakai data ini data ini sama data ada aksen untuk menghitung kemudian udah masukin sini jadi makanya kalau trial mu itu RD nya besar ibu langsung arahkannya ke GH lihatan GH nya GH antara sel sama cup ya sel sama cup kalau terlalu besar jaraknya pasti nanti RD nya pasti besar berarti yang mana yang harus diturunkan yang mana yang harus dinaikkan berarti nanti kamu lihat pasti hubungannya sama DI sama A aksen DI sama A aksen dari mana dari sini kan berarti ukuran cup atau BWG dulu yang mau D rubah-rubah kalau saran ibu jangan langsung kosa diameternya dirubah tapi BWG dulu kamu lihat misal awalnya 12 kamu naikkan jadi 14 atau kamu turunin 10 berarti nanti harga RD nya turun atau naik itu kamu lihat perubahannya secara signifikan itu yang mana itu jadi dari sini dari sini kalau JH nya di bagian sel apa yang berpengaruh kamu lihat adalah harga bubble sama C aksen salah satu dulu jangan dua-duanya kalau yang di sini ya harga bubble aja dulu atau harga pitch boleh harga pitch berarti yang di mana harga pitch berarti ya sama yang di sini kan ini kan harga pitch nya ini satu nanti akan merubah UD jangan dulu makanya di sini kalau yang di shell ibu sarankan merubah bubble dulu sebelum pitch karena kalau pitch kamu harus merubah dimensi dari jub nya itu oke mungkin ada yang ditanyakan dulu belakang saya izin bertanya untuk yang nilai RG itu saya izin menguntir masuk dulu kenapa tidak dikali dua apakah karena yang di contoh soal yang di contoh soal ini ada kalimat combine kalau combine berarti sudah dikalikan dua kalau hanya detector aja berarti kamu harus mengalikan dua di sini sudah ada kombinasi faktor kekotol sudah ada dua dua kali sudah di dua kali kan oleh seseorang kemudian untuk yang fluida yang di sel sama yang di youtube itu ada beberapa yang tadi ada floret tetangan korusifitas dan sebagian misalkan yang terkenungi ternyata hanya yang floretnya saja berarti misalkan yang satunya itu floretnya besar tapi viskositasnya tidak besar padahal yang di youtube itu viskositasnya pakai yang rendah gitu itu berarti mengikuti yang floretnya yang besar atau mengikut viskositasnya fluida 1 sama 32 ya ini yang satu nah kamu lihat nih spesifikasinya yang pertama dilihat apa viskositas 2 aja paling gampang viskositas ini kan berdasarkan data kemudian suhu baru suhu aja kalau tekanan kan susah susah tunggu antara F1 sama F2 itu berapa tapi kalau laju alirnya itu besar ini yang besar laju alir laju alir ya laju alirnya itu tinggi yang di F1 tapi F1 ini kamu lihat dari laju alirnya dulu aja ini yang ditaruh di bagian suhu mana dulu ini yang antara viskositas sama temperatur kalau temperatur kayaknya tidak terlalu signifikan antara flida yang mau dirubah suhunya sama perubah suhu jadi yang lihat viskositas sama laju alir kalau laju alirnya selaku flida yang viskositasnya tinggi itu besar nah itu baru masukkan sama kecuk tapi kalau salah satu rendah misal laju alir mestinya logik lagu alir besar viskositasnya itu mesti rendah yang dipakai begitu pula sebaliknya kalau viskositas tinggi laju alir yang digunakan maksudnya rendah kalau viskositas tinggi tinggi kayak minyak minyak itu tinggi tinggi laju alir yang digunakan rendah makanya dia ditaruh di bagian sel bagian bagian yang di eksempel itu tapi saya lihat yang NRE-nya itu pembaginya fisikositasnya tinggi yang di yang gimana virosin sama di yang di mit mit itunya lebih tinggi yang itu NRC ini kan dilihat ini sekarang kalau kerosin viskositasnya rendah apa kecil nah kerosin sama krut itu besaran mana viskositasnya besaran yang krut terus dari laju alir besarannya krut ya kan makanya ini ditaruhnya di cuk ya oke terus di krut terus dilihat dari NRE-nya ternyata NRE yang di cuk si krut oil itu rendah ya kepanjang gitu ya ibu berarti ini terlalu rendah berarti harus di siapain apa yang bisa dirubah kira-kira kalau untuk meningkatkan ini butuhnya kan kecil ya gak terlalu besar kan kan tadi RD calculation-nya kan 16% berarti kamu hanya tinggal menaikkan dikit aja ya kan supaya memenuhi 10% itu jadi ini gak terlalu besar nanti kamu jadi mana yang kemungkinan bisa dirubah kamu harus trial-nya suhu yang diperlindungan di TG yang di mana perlindungan di TG jadi suhunya yang diubah suhu ini langsung suhu yang kamu ubah suhu ini ya nih eh Fatima suhu operasi flow area dulu aja yang dirubah jangan langsung ubah suhu yang ketinggian jadi kalau ini ini paling kamu perlu ningkatin dikit berarti mana yang mempengaruhi harga NRE ini kamu lihat dari sini pasti tadi ibu bilang harga apa aksen flow area ini yang kamu rupa karena apa berarti harga aksen ini tergantung spesifikasi yang mana BWG ini jadi untuk contoh soal ini coba kamu karena hanya 16% kalau besar banget 50% baru kamu harus ubah mana kemungkinan suhu operasinya itu atau laju alirnya operasi yang kamu ubah mungkin kalau overdesign-nya sampai tinggi kesaran kalau besar jadi ini yang perlu kamu ubah tapi kalau hanya 16% tergantung ini harga NRE ini harga NRE dipengaruhi sama apa paling deket aja yang perubahannya jadi perhitungan hanya merubah satu titik atau satu area aja yaitu adalah harga aksennya harga aksen kan tergantung dari tipe BWG yang kamu pakai jadi disini kan 13 kamu ubah setelah yang 13 berapa ya karena 13 ini akan mempengaruhi harga inside diameter sama low areasi cup nya itu Fatima itu satu itu dapat dari mana yang ditantau soal oh ditantau soal ya itu dover dover nya itu 5 yang pasis nya sama dengan satu itu dari mana yang itu kan ada tulisannya 4 cases yang disini oke kamu lihat disini untuk jumlah pipa 158 ya dengan OD 1 inch 1 1 per 4 square page itu berada pada berapa page di tabel yang ini Fatima ini di tube layout kamu cek untuk jumlah tube nya adalah 158 dimensi tube nya adalah 1 in outside terus page ini pakai square page kamu lihat page nya adalah 1 per 4 itu berapa page terima Ini sih enak, sebenarnya udah dikasih tau Hanya si pipanya di Array 4T 158 kan kecil ya, begitu Dengan inside diameter 21 Dapat nggak? Mungkin ada yang Jadi inside diameternya 1,1 per 4 Eh 21,1 per 4 Ya, kemudian Outside diameternya Outside diameternya 1 in, oke On 1,1 per 4 in square feet Nah disitu ada Oh ini yang bagian sel ya? Iya bu, yang selnya Oh yang sel, kalau yang Yang tersebut Jadi ini Ini ketentuan dari soal Ini sebenarnya trial sih ya Ini trial Oh ini kan dari UD tadi sebenarnya Jadi dapetinnya adalah Pesisnya adalah sekian Ya berarti suatu saat misalnya tidak diketahui di soal Jika di Terserah Ngomong-ngomongnya berapa gitu Iya betul Oke, ada lagi Di mana ada lagi? Mau ditanyakan Ini abis ini Selain kamu coba ya Sesuai yang saya bilang tadi Supaya Harga RG-nya sesuai Itu tidak lebih dari 10% Ya berarti Saran saya Harga jahat Jadi harga jahat Dabungnya sama harga RG-nya Dabungnya sama harga Jihat NRE NRE berarti A Aksen Jadi Kalau untuk contoh soal ini Sebab kamu Kerjakan di Excel aja Kalau harga Spesifikasi dari CUB-nya Kamu rubah Ini kan pakainya 13 BWG Kamu coba Kamu rubah BWG-nya Nanti perubahannya Seperti apa Jadi kamu lihat Perubahannya Sikifikan bagian mana Ya Maksudnya harga UD sama OJ-nya Pasti Berubah Nanti harga Aksennya kan A double aksennya Kan akan tetap ya Berubah BWG-nya Karena A double aksen ini Hanya untuk Satu ukuran saja Jadi kalau A aksen Atau Pro Ariana Akan tergantung Tipe BWG yang dipakai Seperti itu Nanti Kamu mau Silahkan dikerjakan dulu Sampai waktunya habis Nanti kalau tidak cukup Kalian diskusikan Mau ditempelkan kapan Nanti setelah itu Ibu kasih Soal Satu Untuk penilaian Khusus untuk SPHE Nah nanti Misal kamu trial Trialmu Lima pun Kamu tetap Punjukan Jadi jangan dihapus Supaya Kamu sendiri juga Bisa melihat Perubahan Setiap kali Kamu merubah Trialmu itu Perubahan-perubahan Yang kamu lakukan itu Nanti ditandai ya Jadi Mana yang ditrial Yang ditrial Pasti Disini ada People Tipe dari SPHE Tipe Kemudian Ini berarti Inside Diameter Ini adalah Trial juga T Aksen sama Ini adalah Trial Ini trial Jadi Kasih warna yang berbeda Ini juga Trial Dari Spesifikasi Ini ya Ini kan Trial semua Ini gak ada Yang gak Trial Trial Karena soal itu Pasti munculnya Hanya Area Berapa Tuhu yang Dirubah Berapa Sampai sini aja Biasanya itu Soal itu Hanya sampai Ini gak ada Yang dibawah ini Gak ada Jadi ini Yang di Berapakah Yang Apa Resifikasi Yang mau kamu pakai Itu terserah Kamu Gak ada Kalau di Soal-soal Gak ada Kalau ini kan Contoh soal Jadi enak Di Bukunya Pak Rosnaria Kamu Lihat Banyak Contoh Soal Juga Di Pak Rosnaria Jadi gak Bisa Kamu Baca Juga Cuma Kamu Harus Lihat Data-data Yang Dipakai Apa Ini Soal Itu Soal-soal Nanti Kamu Predison Pun Yang Dilihat Hanya Ini 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 Makanya Kalau Di BIK Saya Kalau Kelas Saya Sendiri Biasanya Saya Ngasihnya Soal Bahkan Kadang Suhu Keluaran Ini Gak ada Ini Harus Saya Gitu Jadi Saya Tampilkan Nanti Bahkan Suhu Masuk Keluar Ini Gak ada Malah Saya Saya Hanya Ngasih Sampai Sini Saya Pribadi Masih Sosaya Sampai Sampai Dirt Vector Ini Dapat Kalau Dirt Vector Sampai Pressure Drop Meskipun Tidak Dibasih Kalau Pressure Drop Liquid Adalah Sampai 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 Yang Gas Adalah 2 Sampai Sampai Kalau Dirt Vector Kan Bisa Lihat Dari Tabel Kan Saya Luhu Keluar Masuk Ini Untuk Perubah Luhunya Gak akan Saya Kasih Saya Suruh Prediksi Sendiri Jadi Feeling Engineer Supaya Keluar Ini Harus Berapa Masuk Akal Untuk Berubah Luhu 390 Sampai 200 Kan Logikanya 390 Sampai 200 Logikanya Ini Tidak Akan Terlalu Perubahannya Signifikan Tidak Terlalu Jauh Dari Keluaran Si Berida Yang Mau Berubah Nah Berarti Ini Harus Berapa Yang Kamu Masukkan Ini Harus Penentuannya Yang Harus Tepat Supaya Ininya Tidak Terlalu Berbeda Jauh Itu Triknya Tapi Kalau Ini Ini Adalah Kamu Lihat Data Data Ini Harus Kamu Lihat Dari Trial Trial Supaya Kiling Keluar TIK Itu Banyak Bermain Biblin Sebenarnya Oh Ini Tak Turunin Aja Oh Ini Tak Naikkan Aja Gak Sampai Harus Merubah Semuanya Jadi Bertahap Perubahannya Yang Paling Gampang Bermain Diameternya Tertepin Aja Berarti Mana Dulu Yang Spesifikasi Dari Si Tuk Nya Aja Mana Dia Jelas Paling Gampang Ini BWG Sudah Kok Tetap Tidak Berubah Berarti Onside Diameter Naik Ke Atas Onside Diameternya Yang Sesuai Sama Jumlah Cuk Yang Melintai Jumlah Cuk Yang Ada Dipasang Dalam Tipe Sel Berapa Nanti Kamu Kan Soalnya Ada Yang Satu In In Berubah Beda Atau Pake Square Atau Pake Triangle Yang Paling Ini Cukup BW Kedulu BW Tidak Masuk Berarti Ke Diameter Jadi Cuk Nya Kok Gak Berubah Juga Baru Ke Quair Nya Quair Apa Yang Nya Kalau Ini Nggak Berubah Baru Di Panjang Kalau Sudah Nggak Berubah Semua Baru Diameter Yang Kau Main Insight Diameter Pun Jangan Dulu Baru Insight Diameter Kalau Sudah Nggak Semua Insight Diameter Jadi Perubahannya Jangan Langsung Total Libah Jadi Satu Satu Dulu Yang Dilipah Supaya Nggak Terlalu Makan Banyak BWG Atas Bawah Atas Bawah Kalau Mana Dulu Kalau Ini BWG Berarti A Aksan Kalau Aksannya Kurang Besar Berarti A Dibual Aksannya Kurang Besar Berarti Mana Berarti Dinaikan Apa Diturunkan Kamu Lihat Data Dari Tabel Yang Tadi Itu Ya Jadi Untuk Ini Waktunya Masih Setengah Jam Siap Kamu Coba Untuk Contoh Soal Itu Supaya Bisa Nyampe Ke Data Yang Sesuai Sama Yang Ditinginkan Yaitu 0 3 Ya Paling Nggak Maksimumnya 10% Sama Lagi Dihak Oke Untuk Kuisnya Jadi Kapan Waktu Besok Apa Mundur Lagi Kenapa Mungkin Tetap Sabtu Besok Dan Mau Berapa Jam Oh Berapa Jam Kemarin Tangki Itu Berapa Jana Itu Berapa Kalau DPHE Tak Bikin 5 Jam Cukup Nggak Diskusikan Dulu Aja Sama Teman Teman Fatima Saya Izin Bertanya Untuk Absensi Hari ini Bagaimana Ini Sudah Tak Screenshot Lalu Untuk Pembahasani Soal DPHE Oh Ya Kemarin Ada Yang Masih Gini Seberapa Berapa Makanya Aku Bila Apa Dihudur Dulu Kuisnya Satu Sabtu Itu Diskusi Lagi Tentang DPHE Mungkin Sabtunya Bahas Soal Soal DPHE Dulu Nanti Dibicarakan Kuisnya Kalau Untuk Jadwal WS Belum Muncul Belum Bapak Gimana Mau Itu Apa Mau Langsung Kuis Nanti Masuk Ibu Sabtu Itu Diskusi Ya Baru Kalau Sudah Siap Baru Please Iya Bu Sabtunya Untuk Diskusi Dulu Ya Kamu Dulu Diskusi Yang Satu Kelas Ya Nanti Kabarin Ibu Ya Ya Situ Karena Ini Pada Semedi Semua Kayaknya Situ Tutup Dulu Ya WPT STHI Nya Boleh Dishare Oh Iya Nanti Tak Kasih Fatima Bias Dishare Kalau Yang DPHI Kan Sudah Kan DPHI Nanti Nanti STHI Nanti Tak Share Ke Fatima Oke Itu Aja Dari Saya Selamat Pagi Kita Diberikan Kesehatan Terus Sama Allah Tutup Ya Terima kasih Bu Terima kasih Sama Tidak Sama 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 Sama